Halo cofrens, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka konsep penyelesaiannya menggunakan konsep kalor. Grafik berikut menggabarkan, disini adalah, bukan perubahan suhu, tapi penyerapan kalor. Ki disini adalah kalornya, T disini adalah waktunya. Empat bahan yang berbeda jika bahan tersebut akan digunakan sebagai alat memasak, alat memenasak bahan konduktor. Yang mudah menghantarkan panas. Disini kita lihat, jika grafik ki terhadap T, kalor terhadap T, disini semakin kecil waktunya dan semakin besar kalor yang diserap, maka itu akan semakin baik. Berarti kita lihat untuk bahan konduktor, waktu yang kecil disini, semakin kekiri waktunya dan semakin besar untuk menyerap kalornya, itu adalah bahan A. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah yang A. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.